Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Surebno Untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat Untuk pembelajaran kali ini sebelum kita mulai Marilah kita berdoa semoga dalam kegiatan belajar ini selalu mendapatkan hidayah Sebelum kita mulai sempatkanlah untuk memberikan subjek like dan share nya Marilah kita mulai kegiatan pada kali ini Mari anak-anakmu semuanya kita mulai belajaran kali ini Yaitu mata pelajaran IPS tema 1 subtema 3 untuk kelas 6 Dengan materi kondisi politik negara-negara ASEAN Kita akan mempelajari kondisi politik negara-negara ASEAN Dari ke 10 negara yang menjadi anggota ASEAN Yang pertama adalah negara Indonesia Indonesia dengan berbendera merah putih dengan lambangnya Garuda Ini Indonesia dikepali oleh seorang presiden Dengan kepala pemerintahnya juga presiden Ibu kotanya Jakarta Hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945 Namun hari kemerdekaannya adalah 17 Agustus Bahasa yang sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia Mata uangnya adalah rupiah Indonesia rupiah IDR Langgu kebangsaan Indonesia Raya Luasnya kurang lebih 1.904.569 kelemah terpersegi Bahwa Indonesia itu merupakan negara terluas di Asia Tenggara Berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang-undang dasar 1945 Negara Indonesia adalah negara kesatuan desentralis yang berbentuk republik Jadi Indonesia berbentuk republik Untuk kali ini sebagai kepala negaranya adalah Bapak Haji Jokowi Tudu Kita lanjutkan untuk negara yang kedua Negara kedua adalah Malaysia Negara tetangga kita Kepala negaranya adalah Raja yang bergelar yang dipertuan agung Jadi gelarnya adalah yang dipertuan agung Kepala pemerintahnya Perdana Menteri Ibu kotanya Kuala Lombor Hari kemerdekaan 31 Agustus Bahasa sebagai bahasa nasionalnya adalah Melayu Inggris, Cina, dan Tamil Mata uangnya ringgit Lagu kebangsaan adalah Negaraku Wilayahnya 329.847 km persegi Malaysia merupakan luas nomor 5 di negara Asia Tenggara Kita ketahui bahwa Malaysia adalah sebuah federasi Dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal Yang wilayahnya terbentang dari Malaysia Timur dan Malaysia Barat Sedangkan Malaysia Timur berdampingan dengan negara Indonesia di Pulau Kalimantan Yang di wilayah Barat berada berdampingan dengan negara Singapura Federasi merupakan bagian dari bentuk-bentuk pemerintahan Yang membagi negaranya menjadi beberapa negara bagian yang saling bekerja sama Dan membentuk negara kesatuan Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer Itu negara Malaysia Lambangnya ini Lambang negaranya dan bendiranya ini Diperhatikan Ini lambang bendera Ini lambang negara Yang ketiga adalah negara Singapura Singapura merupakan negara yang berdekatan dengan Malaysia dan Indonesia Kepala negaranya adalah Presiden Kepala pemerintahnya Perdana Menteri Ibu kotanya adalah Singapura Hari Merdeka 9 Agustus Bahasanya Inggris, Cina, Mandarin, Melayu, dan Tamil Mata uangnya adalah Tular Singapura Lagu kebangsaan Majulah Singapura Luas wilayahnya 721,5 km persegi Merupakan negara terkecil di Asia Tenggara Singapura adalah sebuah republik parlementer Dengan sistem pemerintahan parlementer Singapura adalah negara yang maju di wilayah Asia Tenggara Khususnya di anggota ASEAN Thailand Kepala negaranya Raja Kepala pemerintahnya Perdana Menteri Ibu kota Bangkok Hari kemerdekaan 5 Desember Bahasanya Thai Mata uangnya Bat Populasinya 69,86 jiwa Lagu kebangsaannya Peng Catai Luas wilayahnya 513.120 km Merupakan urutan nomor tiga luasnya Satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain Maka sebutannya adalah tanah kebebasan Jadi anggota ASEAN satu-satunya yang tidak pernah dijajah adalah negara Thailand Ini lambangnya Hampir sama dengan Garuda Ini benderanya Kita lanjut yang kelima Negara Filipina Kepala negaranya Presiden Kepala pemerintahnya juga Presiden Ibu kotanya Manila Hari kemerdekaan 17 Juni Maaf Hari kemerdekaan 12 Juni dari Sepanyol Kemerdekaannya dari Sepanyol Kita ketahui bahwa Filipina meskipun sudah merdeka Tetapi tertunda hari kemerdekaannya Maka hari kemerdekaannya Disamakan dengan negara Amerika Maka disebut hari Republik Yaitu 4 Juli 1946 Filipina merupakan negara keperluan Yang merupakan sistem pemerintahnya berbentuk Republik Mata uangnya Beso Luas wilayahnya 343 448 kelompok persegi Wurtan yang ke-6 Merupakan negara keperluan Pulau yang terbesar adalah Luzon, Mindano, dan Visayas Maaf Luzon, Mindano, dan Visayas Ini yang terbesar adalah Itu 3 Namun yang 2 adalah Yang terkenal adalah Luzon, dan Mindano Mata uangnya adalah Beso Bahasanya Bahasa Filipina itu adalah Tagalog, dan Inggris Luas wilayahnya merupakan urutan yang ke-6 Dengan lagu kebangsaan Lupanghinirang Itu adalah negara Filipina Selanjutnya adalah Brunei Darussalam Dengan lambangnya Serta banderanya Kepala negaranya adalah Sultan Kepala pemerintahnya Kepala pemerintahnya Perdana Menteri Ibu kotanya Bandar Seri Begawan Hari kemerdekaannya 23 Februari Mata uangnya adalah Brunei Darussalam adalah Dolar Yaitu Dolar Brunei Lagu kebangsaan Allah peliharakan Sultan Luas wilayahnya adalah Hanya 5.765 kelamat persegi Merupakan Urutan nomor 10 Kerajaan Brunei Darussalam adalah Negara yang memiliki corak Pemerintahan monarki absolut Dengan Sultan Menjabat sebagai Kepala Negara Sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan Serta yang terkenal adalah Sultan Hasanah Bolkiah Itu merupakan keturunan Dalam bangsa yang sama Sejak abad ke-15 Negara yang ketujuh adalah Laos Kepala Negaranya adalah Presiden Kepala Pemerintahnya Perdana Menteri Ibu kotanya adalah Vientin Hari kemerdekaan 2 Desember Bahasanya Laos Perancis Dan Inggris Mata uangnya adalah Pip Populasinya 6,75 juta Lagu kebangsaan Peng Shard Low Dengan luas wilayahnya Yang ke-8 adalah Myanmar Yang ke-8 adalah Myanmar Kepala Negaranya Presiden Kepala Pemerintahan Presiden Ibu kotanya Naipidoy Hari kemerdekaan 4 Januari Bahasanya adalah Burma Mata uang Yang ke-8 Langu kebangsaan Kabamaikei Luas wilayahnya Merupakan urutan nomor 2 Myanmar Merupakan salah satu negara Yang terletak di Asia Tenggara Dan merupakan salah satu anggota dari ASEAN Yang berbentuk negara kesatuan Perdana Menteri Pertama Bernama UNU Negara yang ke-9 adalah Vietnam Kepala Negaranya Presiden Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Ibu kotanya Hanoi Hari kemerdekaan 2 September Bahasanya adalah Vietnam Mata uangnya Dong Lagu kebangsaan Tin Kuan Cha Merupakan was wilayahnya Urutan nomor 4 di Asia Tenggara Republik Sosialis Vietnam adalah Sebuah negara Partai Komunis Vietnam Yang terakhir Adalah Kamboja Kepala Negaranya adalah Raja Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Ibu kota Penompen Hari kemerdekaan 9 November Bahasanya adalah Perancis dan Inggris Mata uangnya Riel Lagu kebangsaan Nakor Riek Luas wilayahnya Urutan nomor 8 Di Kamboja Ada peninggalan kekasian kemer Yang bernama Candi Yaitu Candi Angkor Wat Dan Angkor Tom Demikian tadi Dari 10 negara Keadaan atau kondisi Dari negara Anggota ASEAN Sekarang kita lanjutkan Adalah Kehidupan Sosial Budaya Ekonomi dan Politik Negara ASEAN Yang pertama Kawasan Asia Tenggara Meliputi negara-negara Yang terletak di daratan Utama Dan sebagian berupa Wilayah Kepuluhan Perbedaan bentuk Muka bumi negara-negara Di Asia Tenggara Mempengaruhi Kenampakan Kenampakan Alamnya Kenampakan alam Tiap-tiap negara Di kawasan Asia Tenggara Berbeda-beda Yang kedua Dari peta kawasan Asia Tenggara Dapat mengetahui Negara-negara Yang menjadi Negara tetangga Indonesia Dilihat dari letak Geografisnya Kawasan Asia Tenggara Diapet oleh Dua Samudera Dan dua Samudera Dua Samudera Yaitu Samudera India Dan Samudera Pasifik Yang ketiga Kondisi fisik Wilayah Asia Tenggara Berupa Daeratan Pegunungan Yang membucur Dari utara Ke selatan Kenampakan ini Berupa Daeratan Selat Laut Teluk Gunung Pegunungan Sungai Dan Semenanjung Yang keempat Keadaan Sosial Keadaan Sosial Merupakan Kondisi Sosial Di suatu Daerah Atau Di suatu Wilayah Yang dipengaruhi Oleh Kenampakan Alam Keadaan Sosial Negara-negara Di Asia Tenggara Disesuaikan Dengan Kenampakan Alam Di tiap-tiap Negara Maka Kondisi Ini Menyebabkan Kawasan Asia Tenggara Diuni Oleh Berbagai Suku Bangsa Dengan Beragam Kondisi Sosial Dan Budaya Itu Keadaan Sosialnya Perubahan Keadaan Sosial Di suatu Negara Harus Diwaspadai Masyarakat Indonesia Dengan Begitu Keragaman Budaya Di Indonesia Bisa Hidup Berdampingan Dan Tidak Ikut Terpecah Belah Kita Harus Mewaspadai Pengaruh Negatif Yang Ditimbulkan Oleh Keadaan Sosial Di Negara Tetangga Jadi Memang Ada Pengaruhnya Keadaan Sosial Ini Bisa Mempengaruhi Negara yang Satu Dengan Negara Yang Lainnya Bentuk Kerjasama Negara Anggota ASEAN Yang Pertama Adalah Dalam Bidang Ekonomi Dalam Bidang Bidang Ekonomi ASEAN Merupakan Bekerjasama Untuk Menciptakan Kerjasama Dalam Perdagangan Yang Saling Menguntungkan Dari Negara Negara ASEAN Maka Dibentuklah Kerjasama Ekonomi Yang Dapat Direalisasikan Yaitu Antara Lain Satu Membuat Pusat Promosi ASEAN Untuk Perdagangan Investasi Pariwisata Ini Dibentuk Di Tokyo Yang Kedua Menyediakan Cadangan Pangan Terutama Beras Jadi Negara Satu Seandainya Kekuruan Pangan Bisa Dibentuk Dari Negara Yang Lainnya Maka ASEAN Ada Lombong Beras Yang Yang Ketiga Membangun Proyek Proyek Industri ASEAN Yaitu Proyek Industri Pabrik Pupuk Orea Amonia Di Indonesia Dan Malaysia Proyek Industri Tembaga Di Singapura Proyek Pabrik Mesin Diesel Marine Di Singapura Pabrik Super Posfat Di Thailand Yang Keempat Menciptakan Preferensi Trading Arrangement Atau PTA Yang Pertugas Menentukan Tarif Rendah Untuk Beberapa Jenis Barang Komoditas ASEAN Jadi Ada Aturannya Yang Kedua Dalam Bidang Politik Dalam Bidang Politik ASEAN Sepakat Untuk Menyelesaikan Segala Permasalahan Melalui Meja Perundingan ASEAN Perundingan ASEAN Sepakat Membentuk Kawasan ASEAN Tenggara Kawasan Bebas Senjata Nuklir Jadi ASEAN Tenggara Bebas Senjata Nuklir Sosial Dalam bidang sosial ASEAN Melakukan kerjasama Yang pertama Mencegah Narkoba Dan Penanggulangannya Yang kedua Penanggulangan Bencana Alam Tiga Perlindungan Terhadap Anak Cacat Kelima Pemerataan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang keempat Dalam Bidang Budaya ASEAN Berkerjasama Diantaranya Tukar Menukar Pelajar Dan Mahasiswa Pemberantasan Buta Huruf Tukar Menukar Acara Televisi Temu Karya Pemuda ASEAN Dan Festival Lagu ASEAN Ini Kerjasamanya Masih Contohnya Pemerintah Indonesia Dan Vietnam Telah Menandatangin Sebuah Nota Kesepakatan Memorandum Of Understanding Yaitu Bernama ASEAN WEN WEN Kepandangan Will Live Enforcement Network Tujuannya Adalah ASEAN WEN Memiliki Tujuan Untuk Memberantas Perdagangan Ilegal Tumbuhan Dan Sat Wal Liar Jadi Ada Perlindungan Hukum Tentang Hewan Dan Sat Wal Liar Itu Dibentuk Oleh 10 Negara Anggota ASEAN Tahun 2005 Di Bang Thailand Thailand Demikian Anak-anak Matari Pelajaran IPS Kali ini Semoga Dapat Bermanfaat Terima kasih Telah bersama kami Untuk belajar Bersama Untuk berbagi ilmu Sederhana Semoga Bermanfaat Dalam Pertemuan Kali ini Apabila Ada kesalahan Saya mohon maaf Dan semoga Harapan saya Adalah Kita harus tetap Semangat Untuk belajar Belajar Dan belajar Semoga Jadilah Anak-anak Yang sukses Sebelum Kita akhiri Terlebih Tauhulu Saya mohon Kesediaannya Untuk Memberikan Subject Like Dan share Akhir kata Wabila Hidupi Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.